ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Master Golden selamat pagi siang sore kapanpun anda nonton channel saya ini dalam kondisi apapun dimanapun dan dalam keadaan apapun guys ini akhirnya kali ini kita beruntung jernih ya guys cuma karena saking jernihnya kita enggak sadar bahwa kita telah masuk ke dalam aliran yang ada dalam itu susahnya ya dan ini agak buanter ini center bahasanya begitu jernih ya kelihatan batu-batu di dalam air itu ya Hai nih batunya kelihatan semua padahal tadi malam gerimis ini kayaknya basah ini guys ya kita ke pelataran yang tidak pernah kita review disini guys karena untuk waktu-waktu biasa ketika masih musim hujan disini juga nggak bisa masuk kita cari tapak jarak disini ada potensi besar tapak jarak laser ini guys nih Oke ini garis ini set ya masukin loh belum apa-apa kau udah dapet segini Oh jangan salah bro ini ada lagi itu tapak jarak kayaknya itu Jasper ya kita udah bikin video video pertama disana guys berangkat dari rumah jam 5 kita lanjut disini ya pataranya sih lebar cuman batuannya kita enggak tahu ya oke kita bahas ini lagi wih ini coba gimana walhamdulillahirrofil ngalamin kita nemu ya ini walaupun jaspernya pecah tapi kita nemu tapak jalak jasper merah guys ini ini tapak jalaknya disini seret seret ya ini agak melenceng ini resikonya besar banget cuman kalau jadi ya lumayan bagus guys dia tembus kalau jadi guys oke ya kita teliti dulu aja seperti apa kira-kira hasil terjadinya Hai karena nyari kayak gini aja susah-susah gampang akhir-akhir ini termasuk sangat susah ya dari dulu ya susah ya temen saya aja nggak pernah nemu ini kecil-kecil disini kita nggak gunakan lalu dari tadi ini udah dapet sekini di konten pertama guys ini konten kedua Hai selamat pagi itu sudah beramalkah anda pagi ini iya kenapa bilangnya gitu toh kalau di Islam amalan subuh itu dianjurkan kita nemu jasper merah ya Kenapa karena amalan subuh itu ilmunya pembuka rezeki guys jadi ketika anda sholat subuh anda masukkan ke masjid kalau di masjid kalau nggak sholatnya di masjid anda dimasukkan kaleng setiap pagi setiap pagi jadi walaupun enggak langsung disalurkan anda kumpulkan sampai banyak setelah itu disalurkan di momen tertentu tapi masukin ke kalengnya itu pas subuh lo guys kecewannya wui wuhuh bunu tetapak selak bukannya guys Ini kita nemu garis garis cuman agak abstrak disini cuman yang sini tegas jadi abstrak disini oke bawa aja enggak kenapa harus waktu subuh beramal itu bebas guys diwaktu apapun tapi untuk waktu waktu Tertentu itu memiliki Keutamaan dan Kelebihan tertentu ya Contohnya di waktu subuh itu akan membuka Pintu rezeki anda selebar-lebarnya Ya Jadi ketika anda Dirasa Ceret Dirasa ini itu Coba guys dicoba dulu Sering bangun pagi Untuk sholat subuh kalau bisa di masjid Kerjakan sholat Dua rekangat sebelum sholat subuh Yaitu sholat Apa ya Dua rekangat itu loh Kobiah subuh Yang pahalanya itu lebih baik dari dunia Seisinya Mohon maaf salah Keren kan Dunia seisinya ketika Ketika dirangkum Itu ditotal Nilainya berapa kalau dinilai Banyaknya kalau ditotal Itu lebih baik pahalanya Sholat dua rekangat Kok biasa subuh daripada dunia seisinya Coba Udah sekelihatan sekeren itu Anda masih Enggak Menjalankannya Apa itu enggak sayang Setelah itu Ada momen dimana Anda itu Bertransaksi dengan Allah Dengan janji yang pasti Kalau Allah itu janji itu Pasti ya Enggak bakal Melenjeni Bahasanya kayak gitu Tinggal gimana kita Melakukan kewajiban kita Dan hak kita pasti akan diberikan Itu Setahu saya guys Mohon maaf kalau salah Ini sambil ngobrol aja Amalan subuh ya Beramal di Kalah subuh Nominalnya Bebas guys Ini banyak sampah Enggak tau ya Banyak timbunan Nominalnya bebas guys Sesuai kemampuan Sesuai keikhlasan Anda beramal Banyak sekaligus Tapi jarang-jarang Itu lebih baik Amal yang sedikit Tapi sering Dan ikhlas Banyak enggak ikhlas Buat apa ya Banyak enggak ikhlas Itu percuma guys Jadi sia-sia Rasanya sia-sia gimana Seakan-akan Anda itu Berlari Anda itu bekerja keras Tapi Tidak ada hasilnya Itu sia-sia Berat ngeluarinya Tapi Tidak ikhlas Atau ria Itu akan jadi Amalan yang sia-sia Nah Dan ada satu Kita lihat lagi Ada satu ilmu lagi ya Tidaklah Datang Suatu musibah Bersamaan Di hari Dimana Anda Bersedekah Ini cantik guys Iya Kita jabarkan Ketika Anda Beramal di hari itu Insya Allah Amalan itu juga Bersedekah di hari itu Itu Selain amalan itu Akan berlipat gendera Ya Akan kembali lagi ke kita Itu Anda juga Bahasannya itu Tolak bala loh guys Kalau bersedekah ya Di hari itu Jadi Kanjeng Nabi itu Dauw Tidak ada Bencana Atau Kesusahan Yang menimpa Seorang Di hari yang sama Ketika dia sedang Bersedekah Atau di hari itu Datang bersedekah Bahasannya itu Tolak bala Itu salah satu Amalan tolak bala Mekada itu Rajin-rajinah Wih Keren Bro Ini kita jabarkan Kita review Batunya Udah kayak dipoles Tapi Belum ya Ini kayak dikupas Ini dikupas oleh alam Kita Wih Ini kita Gambar wayang disini Kukupan Sanaka Batunya warnanya Kristal Ini Jasper loh guys Kita lihat dulu ya Dengan Iya Wih Ini ada telur kodok disini Ini batu sungai Lukulo Ada telur kodok Ada lumut Ini Mosagat Sejatinya ini adalah Sebuah Jasper Cuman motif merahnya Dia itu Gimana ya Motif merahnya Dia itu kecil-kecil Dan seperti lumut Nah Alhasil Ini masuknya Mosagat Kita lihat Merahnya itu kayak lumut Di antara batu ini Kita bisa kadang Nemu gambar Kadang kalau beruntung Kalau gak beruntung ya Ini ada motif-motif Telur kodok juga disini Ya Ocean Jasper Telur kodok Itu ditemukan juga Katanya itu di Madagaskar Bahkan Lebih teridentifikasi dulu Di daerah Madagaskar Maksud teridentifikasi Bukan ditemukan dulu Tapi lebih bombing dulu Daerah sana Madagaskar masuknya Afrika ya Nah Seperti itu Kalau disini Banyak Terutama di daerah Purbalingga Kelawing Akik telur kodok Atau Ocean Jasper itu Keluar disana Sebagian teman-teman Yang disana Ini Komoditasnya itu guys Dan itu Lebih laku Di luar negeri Daripada di Di lokal Atau di negara sendiri Kalau di luar negeri Batu itu Dipikin Japs Japs Telur kodok Ocean Jasper Warna-warni Harga jualnya Fantastis guys Mahal Ya bahkan Untuk beban Paling 5 kilo Itu bisa sampai Puluhan juta 10 juta 12 juta Beneran Dan itu Bentuknya polesan Kadang jack Kadang rug Bahan Itu pernah saya denger Pas saya main Ke teman-teman Itu baru transaksi Kalau gak salah 17 juta Untuk Sekitar 6 kilo Tapi memang Bentuknya bagus Apa Polesannya Polesan Batu polesnya Itu Batunya karakternya Bagus Jadi Walaupun sama-sama Telur kodok Ya karakternya Sendiri-sendiri Guys Seperti itu Ini disini Plataranya Aneh ini Ini tuh Orang-orang Amerika Yang pada suka Serius Disana Cuman Dipoles Ditaruh aja Kita nemu lintang Warna agak kuning Kuarsa Nah Tapi Gimanapun Ini kuarsa Kita lempar Kenapa gak diambil Karena belum ada yang Cocok Pro Ocean Jasper Ya Untuk komoditas Partai besar Ocean Jasper Juga dibeli Dengan harga yang lumayan Jadi ada Partai ECR Partai besar Kalau gak salah Dibeli ke pengepul Rp50.000 Sampai Rp150.000 Per kilogram Nah Itu masih ke pengepul Besar ya Dan larinya juga Internasional guys Nah kalau Dibikin akik Kalau kodok itu Gak begitu familiar Dan gak begitu Booming di lokal Saya beberapa Membuat juga Lakunya juga Alon loh guys Ya Beda sama Tapak Jalak Serius Ini Gak nemu-nemu Dari tadi Ini kita Jajah Pataran yang lumayan Luas ini kita Ini pemandangan Kalau pengen tahu Pelatarannya Ini agak susah guys Tapi tenang aja lah Jalannya aja Kadang juga Lakon menangkiri Hehehe Wuyu Entah mau upload Sebelum lebaran Atau habis lebaran Yang jelas Ini udah Sangat mepe Dengan lebaran Kita buat video ini guys Kenapa kok gak langsung Real time Hari itu upload disitu Untuk hari besar Saya biasanya Bikin video itu Ada celengannya guys Untuk Absensi di youtube juga Agar tidak terkena Pelanggaran Jadi Kalau udah biasa upload Tiap hari kayak saya Terus Satu minggu gak upload Itu kena pelanggaran Pelanggaran itu Bukan langsung ya Bukan langsung ya Jadi semacam kayak Algoritma youtube Jadi Mesin Youtube Bacanya itu Wah orang ini udah Udah mulai Malas Orang ini udah mulai Tidak serius Jadi Nah Kita nemu Coba kita cek Jadi diiklankan itu Youtube itu gak Menampilkan Video saya upload Itu tidak disarankan Ke Banyak orang Itu salah satu Konsekuensinya kayak gitu Kalau gak rajin Atau gak Konsisten Oleh itu Di hari besar Biasanya saya itu Nyenengi beberapa video Yang layak Kalau gak layak Tetap gak upload Gak layak Salah satunya ya Kita nemu Lintang Kuarsa Lumayan Gak layak Ya itu Tempatnya kurang Temuannya kurang Gak ada yang dibahas Spesifik Jadi ya Gak upload Ya beberapa kali Bolang ya Sering jumpa momen Seperti itu Karena itu Pacek linknya Orang bolang Seperti itu guys Oke Kita lanjut Lataran udah hampir habis Memang disini Agak susah Ini belum pernah Video sama sekali Disini Tapi ketika saya kesini Memang dari dulu Jarang dapet Yang hebat-hebat Ya Oke guys Terus dulu Oke Ini guys Pemandangannya Ini tebing-tebing Sebelah sana itu Udah Longsor Sebagiannya Saya paling suka Teman-teman Kayak gitu Buat nyarikan guys Ini Alirannya Jernih Disini juga Terkenal dengan Hampalannya Besar Cuman gak banyak Oke Kali ini kita Gak banyak Temuan yang kita Review ya Tapi Tunggu dulu Kita akan tunjukkan Suatu temuan yang Bukan temuan ya Temuan juga ya Nanti kita bahas Yang Woyoh-woyoh Masalah Mantap Joss ya Oke kita Lihatkan Slop Aduh Nanti kita Tematin dulu Ada sesuatu yang Spesial akan Saya review Kali ini guys Wih Gila Gilaan ya Semerah ini Iya Merah banget Merahnya itu Belum ada yang lain Bahkan kecubung Unian Super pun Belum kalah ya Iya Apakah ini Wih Ketebalan segini guys Hampir 4 cm 3 cm Tembus Dan ini Siang hari loh ya Ini Biasanya Kalau center ini Tidak akan tembus Kelihatan Walaupun dia tembus Kalau di center-center Dia Cahaya terang Kayak gini Ini Nyalanya Oke Kita masukkan dulu Centernya Akan ada yang Akan saya review Ini bukan temuan Hari ini guys Tapi ini Pas Dimasukin kantong ya Jadi Dari kemarin sore Itu saya belum Mandi Kantongnya Juga masih kantong Kenapa Tadi malam Selesai Sampai Kurang lebih Jam 2 Malam Terus Saur Terus Tidur Ya Tidur Bangun jam 5 Terus berangkap Jadi Karena ada lembur Yang urus-ngurus Bersih-bersih rumah Nah Ini masih ada di kantong Sekalian tak review Ini ditemukan saya sendiri Di kumpulan batu saya Jadi saya lupa dulu itu Dari mana Dimana Sama siapa Dari mana Sama siapa Lalu Berbuat Apa Ya itu Ini yang akan saya review Karena Untuk melakapi Reviewan hari ini Yang kurang banyak Tapi ini layak sekali Dia berwarna hitam Sekilas kecoklat-coklatan Dengan berbagai Seplet Seplet itu Ini Ini terbentuk Akhirat benturan-benturan Dengan bahan lain Ini adalah Getah katelayu Atau amperkatelayu Terkenalnya Namanya Ya Dan ini Keras Atau bisa dikatakan Lebih keras Daripada yang Getah katelayunya Jadi Kemungkinan besar Ini ya Dari dulu Ini tetap getah Getah itu Belendoh Bahasa Jawanya Getah teteplah betah Mau bertahun-tahun Beribu-ribu tahun Tetap getas Jadi ketika Dibuat pun Ya resiko Cuman dia Udah teruji Ya bersama Tumpukan-tumpukan Batu saya Yang calcedon Itu udah beberapa kali Digempur Ya itu Dikumpulkan Dipisahkan Dipindahkan Itu udah teruji Dia masih Berwujud seperti ini Ini bahan tunggal guys Bukan bahan Besar ya Ini bahan tunggal Nyalanya merah Merah Semerah darah Tembus Dan agak berat sedikit Jadi dia memiliki Konsentrasi Batu Jadi anggap saja Dia batu Jadi walaupun dia batu Kita goreskan Ke bahan Dia akan pecah guys Ya Karena dia getah Memang getah Karena udah saking lamanya Di dalam tanah Terkompresi Jadi agak keras Tapi mau bagaimanapun Dia getah Cuman dia berat Lebih berat daripada Ya getah biasa Dan ini akan saya review Warnanya merah Ya Ketika disenter Dan Ketinggal disenter Dia hitam-hitam Seperti ini guys Nah Batu ini Atau benda ini Biasa dipercaya Untuk sugesti Mancing Kenapa Saya bilang Suggesti Mancing Karena Kalau orang-orang dulu Itu percayanya Bertuah Kalau sekarang Itu sugesti Bertuah Enggak bertuah Kalau kita Enggak percaya Seakan-akan Kita membuktikan Itu susah Tapi kalau Bertuah Enggak bertuah Kita sugesti Sebagai sarana Sebagai ini Kan jadi Rasa kita senang Nah Kadang itu Lebih mudah Membuktikannya Bahasanya seperti itu Berarti ini Banyak orang cari Terutama dari Batu Temuan-temuan Dan saya nemukan sendiri Di Tumpukan-tumpukan Batu Kalsedon saya Ketika itu Ada teman Yang dari Jakarta Yang aslinya sini Pas main Lagi milih-milih Dia malah suruh milih Malah katanya pusing Saya yang milih Malah nemu ini Ini kemarin Banyak yang pesen Saya yang aku gak punya Ternyata saya masih punya Masih nemu Dan Monggo Bagi yang pesen Bagi yang kemarin-kemarin Minta pesen Dan Gimana saya lupa Karena Kontaknya Terlalu banyak Saya mengingat-ingat Siapa namanya Juga lupa Jadi Monggo Bisa langsung hubungi saya Ini Amber Katilayu Istimewa Warnanya hebat Sekali merahnya Joss Yeay Oke Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Konten kita kali ini Semoga hari anda Baik dan selalu menyenangkan Semoga lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Mau di upload Kapan ini Yang jelas Ketika Saya Buat video ini Udah dekat sekali Lebaran Maka dari itu Minal Aisin Walva Aisin Mohon maaf Lahir dan batin Baik dari kesalahan Yang saya sengaja Maupun yang saya tidak sengaja Dan saya selalu doakan Sahabat MQ Agar selalu dilimpahkan Riski dan keberkahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam para petulang semua Mantap Cus Selamat menikmati Selamat menikmati